Kita mau bahas soal tiang-tiang monorail ini nih Mau diapain gitu Pak Gubernur minta saya supaya ketemu Adikarya Mendengarkan konsep monorail ini mau diteruskan seperti apa Nah kita harapkan green line yang muterin Jakarta itu bisa ada monorail Untuk menggunakan kemacetan Nah kalau ini bisa kita dengarkan paparannya itu bisa selesai Kita harap kemacetan ini di bawah 3 tahun bisa agak terurai Apanya dengan konsep Pak Gubernur membangun apartemen sederhana terpadu Jadi banyak kan profesional-profesional muda itu bisa sewa apartemen bulanan gitu Selama ini kan sebuah banyak pekerja-pekerja swasta Mampu sewa apartemen di tengah kota asal bulanan Karena kalau tahunan kan tapi pemilik-pemilik kan selalu maunya kan sewanya kan per tahun Ya kalau per tahun 20 juta saja kan berat untuk orang keluar uang Jadi kalau per bulan hanya 1 juta Tentu banyak yang akan bergabung untuk Nah itu kita harapkan akan mengurai kemacetan juga Selain monorail ini kita harapkan bisa mengelilingi Jakarta itu namanya green line Pak kapan monorail bisa terrealisasi? Tergantung adikarya ini Adikarya ini mau teruskan atau tidak Karena adikarya sudah invest bangun tiang-tiang itu Nah sempat waktu itu mau diganti uangnya dari pemprov DKI Tapi nilainya tidak ketemu Nah kalau tidak ketemu Kita minta adikarya uraikan bagaimana kalau anda invest Bangun monorail adikarya yang bangun Nanti harganya mereka bisa tentukan Sama seperti sekarang kan ada bus yang angkutan dari BSD ke Jakarta Harmony 23 ribu orang naik itu Nah kalau mereka bisa dari Bogor datang ke Jakarta Ada Pak Enright Saya kira 20 ribu pun orang mau naik Naik kereta cepat dari Bogor Masuk ke Jakarta MRT kan Pak Gubernur sudah jelas Mau minta dikaji lagi Nah Berapa biayanya yang sesungguhnya gitu loh Mahal atau tidak Terus kenapa masih dimulai dari lebak bulus ke HI Karena sekarang kan orang-orang di selatan itu sudah banyak Yang Bintaro sudah lewat BSD Nek kereta api Jadi penghuninya mana Terus mesti bongkar lagi satu lebak bulus punya Stadion Sedangkan Persija gak punya stadion Nah misalnya kenapa Disana tidak jadikan stadion misalnya Persija Termasuk kompleknya Lalu MRT itu dimulai dari Kampung Bandar Sama dengan kereta api Kan realnya kan sempit Sama dengan kereta api Ya Kampung Bandar di atas bangun perumahan Nah itu pemikiran-pemikiran Pak Gubernur Yang Pak Gubernur ingin dijawab gitu loh Kan bisa saja Pak Gubernur sama saya salah kan Karena dia gak ngerti teknis Ada kajian, studi Nah itu yang harus dijelaskan oleh MRT Kalau tidak nanti bisa jadi MRT seperti Monoran lagi nanti Udah jalan setengah Pembebasan lahan tidak beres Uang sudah keluar Pinjaman jalan terus Wah bonyok nanti Maksudnya Pak Gubernur tidak ingin Prinsip Pak Gubernur sangat sederhana Kalau mau mulai sesuatu Itu tidak boleh berhenti Ada hambatan apapun kita tabrak Tapi kalau tembok besar kan gak bisa kita tabrak Jadi Pak Gubernur tidak ingin Ada sesuatu yang dimulai Seperti kasus monoran atau berhenti Itu tidak ada dalam kamus Pak Gubernur kita Target dari pemerintah sendiri kapan Baru bisa dilaksanakan Ini kan masih memang masih Ini mau dipikirkan Bentar kan Saya rapat ya Kasian